Jalan-jalan, jangan cekan, apa? Eh, jangan cekan, jangan cekan. Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. G. Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qumas, Yang kami hormati, Bapak Gubernur Kapuinsi Lampung, beserta Ibu, Yang kami hormati, Ketua Steering Komite Manitia Mutamar ke-34, Nahdlatul Lama, Bapak Dr. Muhammad Nuh, Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Negeri, Raten Inten, Prof. Dr. Mukri, Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah, Kami para pengurus Nahdlatul Lama, Dari BPNU sampai dengan pengurus cabang Nahdlatul Lama, Baru saja menyelesaikan lagi satu agenda lima tahunan yang sebagaimana mutamar-mutamar yang lalu, Senantiasa terasa nekmat sekali. Begitu nekmatnya sampai-sampai sejak pagi kemarin hingga sore hari ini, Kami masih lupa tidur. Ini memang, Mutamar itu memang adalah Perhelatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengurus dan aktivis Nahdlatul Lama, Karena Di dalam mutamar itulah Para aktivis dan para pengurus Menemukan kenikmatan tersendiri, Keasikan tersendiri, Walaupun di luar mungkin Orang Bisa merasa khawatir Melihat panasnya suasana Tetapi para pelaku Di dalamnya Justru keasikan Merasa asik Dengan pergulatan yang dilakukan Bersama kita di sini Hadir aktivis-aktivis Nahdlatul Lama Yang sudah menghabiskan hampir seluruh usia dewasa Mereka Bergulat di dalam Nahdlatul Lama Ada para Ketua pengurus wilayah Nahdlatul Lama Dari berbagai provinsi di Indonesia Ada ketua PWNU Sulawesi Utara Pak Ululia Setahak Pak Mukri Ini juga ketua PWNU Provinsi Lampung Ada sekretaris PWNU Sumatera Barat Pak Suleman Tanjung Ada Ro'is Suryah Selawesi Tengah Kiai Al-Habib Zainal Abidin Bahkan ada Pendekar-pendekar Yang selama ini Merajai dunia persilatan Dari Muktamar ke Muktamar Seperti Gus Saifullah Yusuf Dan Gus Nusran Wahid Mereka ini yang Walaupun Misalnya dalam keadaan Sakit seperti apapun Kalau tiba waktunya Muktamar Langsung sembuh Bapak Ibu Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Tamar Kali ini Mengusung tema Menyongsong Abad kedua Nahdlatul Lama Membangun Kemandirian Untuk Perjamaian dunia Sebetulnya Yang dimaksud Adalah bahwa Di dalam Menyongsong Abad kedua Nahdlatul Lama itu Kita Menginginkan Untuk Memancangkan Dua agenda besar Yang pertama adalah Agenda membangun Kemandirian Warga Dan yang kedua Dan yang kedua Adalah Meningkatkan Peran Dalam Pergulatan Nahdlatul Lama Untuk Mendukung Perjamaian dunia Dalam dua Akhidat tersebut Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian Nahdlatul Lama Telah memiliki Rintisan-rintisan Yang sangat Berharga Yang sangat Kuat Yang diperlukan Selanjutnya Adalah bagaimana Menjahit Berbagai macam Inisiatif Yang sudah Dilakukan Dalam pengembangan Ekonomi rakyat Dalam pengembangan Pendidikan Dalam pengembangan Layanan-layanan Kesehatan Dan sebagainya Menjadi satu Agenda Nasional Yang terpadu Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Warga Nahdlatul Ulama Khususnya Dan rakyat Banyak Pada umumnya Sedangkan Dalam hal Pergulatan Untuk berkontribusi Dalam upaya Perdamaian dunia Nahdlatul Ulama Pun Telah Berhasil Melakukan Berbagai macam Inisiatif Yang semakin Diapresiasi Oleh masyarakat Internasional Yang perlu dilakukan Selanjutnya adalah Bagaimana Melakukan Akselerasi Lebih jauh Sekaligus Bagaimana Melakukan Sinergi Dengan Inisiatif-inisiatif Yang dilakukan Oleh pemerintah Karena Apabila kita Melihat Landskap Dinamika Internasional Hari ini Tidak ada Yang memiliki Posisi Paling tepat Untuk berkontribusi Bagi Perdamaian dunia Lebih Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak Bapak Ibu Yang kami Hormati Kami Sebagaimana Yang Disinggung Oleh Pak Muhammad Nuh Tadi Mungkin Merasa Lega Setelah Berlelah-lelah Dalam Dua Tiga Hari Ini Tapi Sebetulnya Juga Diam-diam Masih Merasa Ketagihan Biasanya Kami Bermuktamar Tiga Empat Hari Tapi Ini Baru Dua Hari Harus Sudah Diakhiri Seolah-olah Kami Ini Makan Belum Kenyang Harus Sudah Berhenti Tetapi Ini Semua Memang Harus Kita Lakukan Karena Sebagaimana Pemerintah Sebagaimana Kalangan Masyarakat Yang Lain Nah Tutuk Ulama Jelas-jelas Merasa Ikut Bertanggung Jawab Untuk Menjaga Keselamatan Warga Dari Ancaman Pandemi Yang Sedang Belanda Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Jelas Bahwa Tidak Ada Yang Tepat Untuk Diungkapkan Pada Kesempatan Ini Selain Rasa Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ungkapan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Sudah Membantu Bagi Kelancaran Dan Kesuksesan Utama Ke 34 Tata Turulama Ini Terima Kasih Pak Gubernur Terima Kasih Ibu Wakil Gubernur Terima Kasih Pak Kapulda Pak Danrem Segala Lapisan Masyarakat Lampung Yang Sudah Menyediakan Keramah Tamahan Bagi Tamu-tamu Dari Seluruh Indonesia Dari Seantro Negeri Ini Di Dalam Menuan Rumai Muhtamar Ke 34 Ini Terima Kasih Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Terima Kasih Kepada Rektor Universitas Lampung Semoga Ini Bukan Terakhir Kalinya Kami Menikmati Keramah Tamahan Lampung Bapak Ibu Sekalian Yang saya Hormati Selanjutnya Saya Ingin Mohon Kepada Bapak Wakil Presiden Untuk Menyampaikan Amanat Pada Upacara Penutupan Ini Sekaligus Menutup Mutamar Ke 34 Nafdlatul Ulama Dengan Resmi Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wallahul Muafiq Ila Akim Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Dilanjutkan dengan Pernyataan Penutupan Mutamar Ke 34 Nahdlatul Ulama Sambutan Pernyataan Selamat Pernyataan Pernyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Subhanaka la ilma lana Ila ma alamtana Inna ka anta al-Alimu al-Hakim Allah ma arzukna al-Mahari fa-Rabbania Wa al-Latai fa-Rahmania Wa al-Alimu al-Ladunia Wabalighna Ritba-ta al-Ihsani wa bihafata al-Shuhud Wa al-Habdu lillah fa-Rabbi al-Alamin Ulama'ana al-Kiram Wa mashayikhana al-Akhadil Wabil khusus Ra'is Am Pengurus Besar Nahdutul Ulama Kiai Haji Kiai Haji Miftahul Akhir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutul Ulama Kiai Haji Yahya Taquf Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gubernur Provinsi Lampung Berserta Ibu Dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Koordinasi Pemerintah Daerah Ibu Wali Kota Bandar Lampung Para pengurus Peserta Muqtamar Dari pengurus Nahdutul Ulama Wilayah-wilayah Dan cabang-cabang Serta seluruh yang hadir Nahdiin dan Nahdiat Sekalian yang saya hormati Pada sore hari ini Tidak ada saya kira kalimat Yang pantas Untuk kita ucapkan Kecuali Alhamdulillah Summalhamdulillah Summalhamdulillah Karena Muqtamar Ketiga puluh empat Nahdutul Ulama Telah berakhir Dengan damai dan tentram Memang banyak orang memperkirakan Bahwa Muqtamar ini akan panas Akan terjadi goncangan-goncangan Tetapi Ya'awunillah wa'quwati Ternyata Muqtamar ini Dapat Lending Dengan damai Dengan aman Dan baik sekali Ini karena Nahdutul Ulama Organisasi yang Berpengalaman Dan dikendalikan Oleh Pilot-pilot Yang handal Sehingga Situasi Kesegawat Apapun Dapat Diatasi Dengan baik Dengan akhir yang menyenangkan Alhamdulillah Hasil ini bagi pemerintah Ini sangat Menggembirakan Sangat Menyenangkan Karena bagi pemerintah Nahdutul Ulama Selama ini Dianggap Dan dinyatakan sebagai Mitra Pemerintah Yang paling setia Di dalam membangun Bangsa ini Nahdutul Ulama Tidak pernah berhenti Bekerjasama Bersama Pemerintah Di dalam membangun Bangsa ini Sejak mulai Dan itu diakui oleh Presiden Jokowi Kemarin Bahwa Nantutul Ulama Telah banyak Berjasa Bagi bangsa ini Sejak Sebelum Kemerdekaan Sampai Kepada Mempertahankan Kemerdekaan Sampai Dengan Mengisi Kemerdekaan Nantutul Ulama Tidak pernah Absen Bahkan Nantutul Ulama Sejak dahulu Kalau Pemerintah Negara Memerlukan Nantutul Ulama Menyediakan Menyiapkan Merelakan Putra-putrinya Untuk Duluk Di dalam Jajaran Pemerintahan Republik Indonesia Nantutul Ulama Menyiapkan Ada yang Jadi Presiden Ada yang Jadi Wakil Presiden Ada yang Jadi Menteri Ada yang Menjadi DPR MPR Gubernur Bupati Wali Kota Sampai Ketingkat RTRW Dan Andai Kata Kedepan Negara Masih Memerlukan Nantutul Ulama Akan tentu Menyiapkan Putra-putri Terbaiknya Untuk Presiden Wakil Presiden Menteri Atau Jajaran Apapun Insya Kalau Negara ini Memerlukan Ini Saya kira Pengabdian Kenapa Ini terjadi Karena Memang NU Memiliki Prinsip Menempatkan Posisi Hubbul Watan Minal Iman Cinta Tanah Air Bagian Dari Iman Karena Itu Pengabdian Kepada Bangsa Kepada Negara Bagian Dari Aqidah Islamia Nahdia Ala Tariqati Ahli Sunnati Wal Jamaah Jalal Jalal Watan Jalal Watan Hubbul Watan Minal Iman Ini Saya kira Prinsip Inilah Yang Membuat Posisi NU Di dalam Sistem Kebangsaan Dan Kenegaraan Republik Indonesia Sampai Kapanpun Saya kira Hasil Muqtamar Ini Bagi Warga Nahdlatul Ulama Ini Sesuatu Yang Harus Disyukuri Karena NU Adalah Aman Tadi Disebutkan Amanat Yang Harus Kita Jaga Yang Harus Kita Pelihara NU Tidak Boleh Mengalami Situasi Sehingga Terjadinya Perpecahan Permusuhan Ketidak Kompakan Sehingga Membuat Kiprah NU Menjadi Lemah Karena Itu Mari Kita Terus Sikap Sikap Terpuji Yang Diajarkan Para Ulama Sikap Tawadud Salin Mencintai Sikap Tarahum Salin Menyayangi Sikap Taawun Salin Membantu Sikap Tanasur Salin Menolong Rasulullah Sallallahu Menyatakan Matalul Mu'minina Wita Waddihin Watarahumihim Kal jasadil Wahid Orang Mu'min Yang satu Dengan Mu'min Yang lain Di dalam Salin Menyayangi Salin Mencintai Kal jasadil Wahid Seperti Tubuh Yang satu Mengambil Hikmah Dari Hadis Ini Maka Boleh Saya Katakan Matalun Nahdiyin Fitawaddihim Watarahumihim Kal jasadil Wahid Salin Mencintai Menyayangi Di antara Warga Nahtatul Lama Juga Harus Seperti Tubuh Yang satu Harus Seperti Kalbunyan Yasyuddu Ba'duhu Ba'dah Seperti Satu Bangunan Yang satu Sama lain Salin Menopang Sehingga Menjadi Bangunan Yang kuat Dan hebat Ini Penting Saya kira Agar Kita Nahtatul Ulama Dapat Memujudkan Khitah Nahdiyya Garis-garis Perjuangan Nahtatul Ulama Bagi Saya Khitah Nahdiyya Itu Berarti Adalah Khitah Nabawiyya Khitah Nabawiyya Khitahnya Para Nabi Khitah Nabawiyya Adalah Khitah Islahiyya Yaitu Khitah Perbaikan Reformasi Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi Allah Ibrahim In Uridu Illal Islah Wama Taufiqi Illabilah Tidak Ada Yang Kehendaki Kecuali Illal Islah Kecuali Perbaikan Perbaikan Wama Taufiqi Taufiq Adalah Jadi Khitah Nahdiyya Adalah Khitah Islahiyya Kerana Itu Hadratus Syih Hashim Asyari Mengatakan Nahdlatul Ulama Adalah Jam'ayyatu Islahin Iaitu Gerakan Organisasi Perbaikan Nahdlatul Ulama Adalah Harakatul Ulama Fi Islahil Ummah Diniyatan Wajtimaayyatan Nahdlatul Ulama Adalah Gerakan Ulama Dalam Memperbaiki Umat Diniyatan Agamanya Maupun Kemasyarakatannya Ijtimaayahnya Dalam Semua Tataran Baik Dalam Tantaran Tanggungjawab Keumatan Mas'uliyah Ummatiyah Tataran Tanggungjawab Kebangsaan Dan Kenegeraan Mas'uliyah Wataniya Dan Bahkan Juga Dalam Tataran Mas'uliyah Alamiya Dalam Tataran Global Seluruhnya Ini Adalah Menjadi Kiprah Perjuangan Nahdlatul Lama Dalam Melakukan Perbaikan Keumatan Kebangsaan Dan Kenegeraan Maupun Juga Dalam Tataran Tingkat Global Dari Mana Itu Kita Pahami Bahwa NU Punya Tanggungjawab Global Ya Dari Gambar NU Itu NU Itu Gambarnya Dunia Dunia Artinya Misi NU Adalah Misi Mendunia Di Tengahnya Ada Tulisan Nahdlatul Donya Panjang Mengitari Dunia Itu Artinya Nudlatul Lama Adalah Mengdod Ken Dunia Dunia Didod Ken Dot 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 Disini Artinya Adalah Ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nahdiyya Saya Kira Jelas Sebenarnya Tema Ini Tepat Sekali Dan Kita Memang Punya Modal Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Observer Dari Italia Seorang Produser Film Datang Ke Indonesia Yang Ingin Melihat Seperti Apa Nusan Islam Nusantara Itu Untuk Mereka Jadikan Bahan Mereka Datang Ke Banten Dilihat Baduy Orang Baduy Yang Di Tengah Tengah Umat Islam Dia Tidur Dengan Nyenyak Tidak Ada Gangguan Kemudian Borobudur Di Tengah Tengah Umat Islam Tidak Diganggu Aman Dia Datang Juga Ke Pasuruan Di Bromo Ada Kalangan Hindu Mereka Juga Tidak Diganggu Ini Mungkin Dikawal Banser Semuanya Ini Apa Dia Bilang Inilah Islam Nusantara Dan Inilah Contoh Nyata Karena Itu Saya Akan Bikin Film Dan Akan Saya Putar Di Seluruh Eropa Dan Amerika Dan Ternyata Film itu Dibikin Bahkan Satu Pesantren Kemudian Diputar Di Roma Di Fatikan Bahkan Di Beberapa Negara Dan Mereka Menyatakan Ini Film Yang Terbaik Dan Santri Santri Ini Adalah Merupakan Katanya Pemimpin Masa Depan Yang Akan Membawa Perbaikan Dunia Menuju Terjadinya Perdamaian Jadi Santri Itu Disebutnya Pemimpin Masa Depan Beberapa Minggu Yang Lalu Datang Utusan Menemui Saya Dari Majelis Hukama Muslim Yang Berpusat Di Al-Azhar Sekretaris Jenderalnya Bertemu Saya Dia Bilang Saya Datang Ke Indonesia Bukan Ingin Mengajari Orang Indonesia Saya Tidak Ingin Tetapi Saya Datang Ke Indonesia Saya Mau Belajar Tentang Islam Yang Wasatiyah Tentang Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Yang Nyata Sudah Menjadi Watak Umat Islam Indonesia Dan Itulah Sebenarnya Islam Yang Dibawa Oleh Nahdotul Ulama Jadi Dan Dia Bilang Sekarang Bukan Waktunya Lagi Tulisan Tulisan Berbahasa Arab Diterjemahkan Ke Indonesia Tapi Sekarang Kami Akan Belajar Tulisan Tulisan Indonesia Sekarang Dibalik Yang Harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Arab Supaya Orang Orang Di Timur Tengah Faham Betul Tentang Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Islam Yang Toleran Di Indonesia Saya Kira Ini Modal Besar Yang Kita Miliki Yang Kita Bisa Kembangkan Bahwa Kamilah Nahdlatul Ulama Yang Akan Membawa Islam Yang Damai Di Seluruh Dunia Dalam Rangka Ikut Menata Tatanan Masyarakat Global Itu Alhamdulillah Oleh Karena Itu Sudah Saatnya Disambing Masalah-masalah Keumatan Masalah-masalah Kebangsaan Dan Kenegeraan Tapi Masalah-masalah Dunia Global Yang Sampai Sekarang Belum Menentu Dan Masih Terjadi Konflik Di Berbagai Tempat Di Dunia Dan Belum Ada Konsep Yang Bisa Menyelesaikan Konflik 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 Tersebut Adilin Yang Saya Muliakan Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menata Ulang Langkah Langkah Perbaikan Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Khitah Itu Platform Permanent Karena Itu Bagaimana Kita Menterjemahkan Khitah Ini Dalam Bentuk Bentuk Langkah Langkah Khatwah Islahiyah Khatawat Islahiyah Waharakat Islahiyah Gerakan Gerakan Kerana Itu Kita Harus Melakukan Tashih Khatawat Perbaikan Supaya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kita Melakukan Tashih Harakat Gerakan Gerakan Harus Kita Perbaiki Kita Sesuaikan Agar Apa Yang Kita Lakukan Benar-benar Mengarah Kepada Upaya Islah Islahiyah 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 Saya sering katakan Kita memang Langkah-langkah Kita itu Langkah Perbaikan Bukan untuk Mencari Kekuasaan Bukan untuk Mencari Kemasyuran Kekuasaan Adalah Khatwa Rabbaniya Itu Langkah Allah Allah Menyatakan Dalam Al-Quran Allah Engkau Lah Yang Memberikan Kekuasaan Kepada orang Yang Engkau Sukai Dan Engkau Mengambil Dari yang Engkau Sukai Itu adalah Khatwa Rabbaniya Begitu juga Yang lain-lain Kemuliaan Engkau yang Memuliakan Seorang Dan Juga Ini Menghinakan Seseorang Itu Khatwa Khatwa Rabbaniya Tapi khatwa Kita Khatwa Nakhdiya Adalah Khatwa Islahiyah Diniyatan Wajtima'iyatan Baik Masalah Keagamaan Kemasyarakat Ekonomi Nafas Nafas Meruakan Satu Periode Wahdah Zamaninya Yaitu Yaitu Satu Periode Hanya Fasenya Yang Berbeda Fase Duniawi Dan Fase Okherawi Yang Dua-duanya Itu Adalah Kita Selesaikan Kita Persiapkan Di dunia Ini Inilah Tanggung jawab Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Mempuni Rijalun Nakhdiyin Rijal-rijal Ini Yang Mampu Melaksanakannya Oleh Karena Itu Saya Sangat Setuju Bagaimana Kita Membangun SDM Yang Unggul Yang Mampu Mengemban Tugas Besar Kita Daripada Nakhdotul Ulama Ini Hal Yang Jadi Bagi Saya Khatwahnya Langkahnya Tidak Khitohnya Yang Harus Kita Betulkan Tapi Khatwahnya Yaitu Tashehul Khatwah Langkahnya Diperbaiki Watan Syitul Khatwah Dan Menggiatkan Menggiatkan Langkah Langkahnya Ini Barangkali Yang Penting Buat Kita Sesuai Dengan Namanya Nakhdotul Ulama Adalah Gerakan Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Diam Kita Harus Bergerak Harus Movement Kalau 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 Tidak Bergerak Bukan Nakhdotul Ulama Namanya Sukutul Ulama Namanya Diamnya Para Ulama Saya Teringat Ayat Al-Quran Tentang Siti Mariam Ketika Dalam Keadaan Lelah Dituduh Berzina Tidak Ada Kekuatan Tidak Ada Makanan Ya Allah Kami Lemah Seminta Makan Tidak Ada Makanan Apa Kata Allah Wahuzi Ilaiki Bijidain Nakhlati Tusaqit Alaiki Rutaban Janinya Gerakan Saja Itu Pohon Korma Yang Di Belakang Nanti Akan Berjatuhan Buah Buah Korma Yang Rani Tidak Kuat Gerakan Saja Wahuzi Ilaiki Bijid In Jadi Tugasnya Adalah Bergerak Menggerakkan Al-Harakah Wal-Khatawah Nanti Urusan Hasilnya Allah Yang Akan Memberikan Alainal Harakah Wa Alallahu Barakah Oleh Karena Itu Menurut saya Mentum Kita Bermutamar Untuk Jadikan Untuk Melakukan Tashih Al-Khatawa Memperbaiki Langkah-langkah Supaya Lebih Tepat Menuju Khitah Islahiyah Terwujudnya Dan Juga Tansih 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 Lagi Dan Dan Menghidupkan Kembali Hamasah Nathiyah Yaitu Semangat Ke-NO Seperti Yang Pernah Dimiliki NO Di Zaman Yang Lalu Saya Kira Itu Beberapa Kalimat Yang Dapat Saya Sampaikan Akhirnya Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Muktamar NO Ke-34 Secara resmi Saya Nyatakan Ditutup In Uridu Illal Islah Wuma Taufiq Illa Billah Wallahul Muafiq Ilak Wami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh